Seorang pria tadi kenal menenteng sebuah pistol lalu menodongkannya ke petugas resepsionis hotel. Dalam aksinya itu pelaku juga sempat mewawalari uang 4 juta rupiah yang diserahkan oleh resepsionis hotel tersebut. Tak lama berselang pelaku langsung dibekuk ke polisian setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Aksi perampokan itu terjadi di kawasan Gading Serpong, Kelapa II, Tangerang yang viral di media sosial pada Jumat 30 Oktober 2020. Kapolsek Kelapa II AKP Muharram Wibisono membenarkan adanya peristiwa itu. Ia menuturkan perampokan tersebut terjadi sekira pukul 19.30 waktu setempat. Pelaku awalnya memasuki parkiran sebuah minimarket sekira pukul 19.30. Ia lantas menenteng senjata api dan dilihat beberapa saksi. Pelaku lantas berlari menuju arah hotel yang masih satu area dengan supermarket tersebut. Saat keadaan cukup sepi, ia lantas mendatangi resepsionis dan langsung menodongkan senjata api. Resepsionis yang ketakutan lantas memberikan sejumlah uang sesuai perintah pelaku. Namun saat pelaku hendak melarikan diri, polisi langsung menuju TKP dan menangkapnya tak jauh dari hotel. Adapun pelaku saat ini sudah diamankan di Polsek Kelapa II. Polisi masih memeriksa pelaku untuk mendalami motifnya melakukan perampokan. Terima kasih. Untuk para warga dan masyarakat perlu dijelaskan bahwa pada malam hari ini di wilayah hukum Polsek Kelapa II, Poles Tanggerang Selatan, tepatnya di Giant Gading Serpong dan juga di Hotel Fem, rumah sakit Besaida Gading Serpong, memang telah terjadi adanya suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka dengan inisial SD yang dimana melakukan penodongan terhadap beberapa warga atau masyarakat yang ada di tempat tersebut. Sekarang sudah kita amankan pelaku tersebut dan juga sedang kita lakukan pemeriksaan secara insentif, intensif dan juga tentunya pemeriksaan ini harus kita dalami karena kami mendapat keterangan awal bahwa memang dari tersangka atau yang bersangkutan ini memang sedikit mengalami gangguan kejiwaan karena yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa sedang dalam tahap proses pengobatan ya atau dengan tahap proses dia mengikuti bimbingan terkait mental dan psikisnya ini. Pelaku Pak SMP Pak? Lukannya Pak? Ya, jadi memang betul untuk pelaku membawa senjata namun bukan senjata api. Jadi senjata yang dibawa ini adalah senjata airsoft gun ya dimana dilakukan penodongan ya dengan menggunakan senjata tersebut. Kronologisnya seperti apa林? Jadi kronologis dari keterangan awal yang kami dapat karena ini baru saja kami memang amankan dan kita periksa, Jadi kronologis dari beberapa sakti yang ada di Jayan Gading Serpong dan juga di Hotel Fem Jadi yang bersangkutan ini menenteng senjatanya sambil mengangkat ke atas ya Di parkiran Jayan Gading Serpong Kemudian setelah ada orang yang melihat Ya dikarenakan kehotiran itu adalah senjata betulan Sehingga orang ini panik dan berteriak-teriak Kemudian dari parkiran Gading Serpong ulangi Jayan Gading Serpong tersebut Pelaku langsung menuju Hotel Fem Dimana di Hotel Fem itu pelaku sempat duduk-duduk di lobi Kemudian dia menargetkan resepsionisnya untuk dijadikan korban Dimana resepsionis ini langsung didatangi oleh pelaku Dan ditodongkan Senpi ulangi senjata airsoft tersebut Dengan dia meminta sejumlah uang Setelah itu kita dilaporkan dari PORSEK 82 PORSEK Tangerang Selatan Kami langsung menuju TKP dan mengamankan pelaku Dan dari keterangan awal yang bisa saya jelaskan bahwa Untuk sementara keterangan awal pelaku ini mengalami gangguan kejewaan Namun tentunya kita harus memastikan betul Dengan surat keterangan medis yang harus dipelanggungjawabkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!